Intro A minor, A minor, GFG A minor, GFG Tubuh Jadi ya kan Ini A-Nan TIBA Bagaimana dalam hatimu bicara Cerita yang kita punya Takkan ada jika tak percaya Terima kasih 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 prinsip digadikan, cinta, wisjahat, lo, kreativitas yang belum digadikan begadikan, cinta, lo, besok-besok mungkin bisa lho, begadikan, lo, mengatasi masalah tanpa masalah, masalah, namanya juga gade kreatif lo, tempatnya orang-orang yang ingin menggadikan kreativitas itu tadi tuh bacanya gate, aku buatin steak, gate yuk, gate, gate biasanya jembatan yuk, ternyata mana mandrake dan tulisannya mandrake gade ya, cian, 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 cian ... renegadi kan, kita moren, renegadi renegadi, 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 renegadi mau ngerang pak Halye, Harye, bisa digadikan ya oke, oke, thank you Oke, pelajaran sedikit 3SKS, produktivitas itu cuma urusan effort dikali sama leverage, effortmu seberapa, kamu masukin dalam leverage seberapa, jadinya luas itu adalah produktivitasmu, effort setiap manusia itu jatahnya 24 jam sehari, tapi gimana kamu manfaatkan 24 jam sehari itu mengerjakan sesuatu yang leverage-nya lebar, sehingga kamu bisa produktivitasnya sangat tinggi, investasi adalah salah satu cara agar leverage-nya lebar, kamu gak bekerja buat sumber daya, kamu gak bekerja buat nyari emas, tapi emas bekerja buat nyariin duit ke kamu. Dan gitu, logika dari investasi, tapi jangan lupa di hidup itu gak cuma hanya duit, investasi hati juga penting, karena ini leverage-nya gede banget, kenapa? Karena kalau hatimu gak tenang, main saham bosok, usaha gak tenang, gak berani ambil resiko, keputusan salah terus, hati yang tenang itu penting. Cuma kamu punya bisnis gede, terus kemudian WA centang 2 gak dibales, gak bisa mikir, gak bisa mikir, usahamu gak berguna itu nanti, penting. Ini enak-penang ini, mas kita siapa ya? Dia ternyata bukan gede, bacanya itu gede sih. Oh gede, gede. Masuk pada lagi-lagi, bukan gede. Itu gede. Gede. Kan pegade? Oh iya, betul. Gede, 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 gede. Memang kreatifitas gedean itu gede. Ini kan enggak ngera nombok gede. Orang nombok gede? Iya, orang. Tapi orang nombok gede. Orang nombok gede. Orang nombok gede. Orang nombok gede. Sekarang kita nyanyi lagu tentang hati, fatwa hati. Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya. Orang nombok gede. Orang nombok gede. Orang nombok gede. Rasa nih apa? Nggak usah. Semua investasi, semua usaha itu pasti ada kemungkinan berhasil dan ada kemungkinan gagal. Kita ngomong investasi yang pasti berhasil apa, investasi yang tidak mungkin gagal adalah ketika semua yang kamu lakukan memberi pelajaran untukmu di masa depan. Investasi apapun hasilnya, kamu akan punya laba yang namanya ilmu. Duit itu cuma kau datang dan pergi, oh begitu saja gitu. Sibuk banget dong Bapak. Jadi ini, 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 gadeh kreatif langsung itu ya itu tadi tempat. Gadehkan kreatifitas orang, nah isau sekali itu, gadehkan kan masa pandemi kreatifitas itu. Boleh, ya rafain. Ya datang dan pergi, tapi ilmu sekali masuk nggak bisa pergi. Semakin banyak ilmumu, yang lain semakin gampang dicari. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpacam dan hati menggumang di ruang merindu kita bertemu. Itu lagu investasi. Kalau investasi, kita akan harus punya rank nih, punya urutan. Mana yang paling beresiko, mana yang paling sedikit resikonya. Semakin informasi pasti, semakin dia bisa kita yakin untuk berinvestasi. Semakin informasinya tidak pasti, semakin spekulasinya tinggi. Dalam hidup, informasi yang pasti itu hanyalah mati. Lainnya, cuma kira-kira. Jadi jangan lupa, dalam menjalani hidupmu, pastikan itu juga berinvestasi untuk kematianmu nanti. Kreatifitas bisa 3D itu nominalnya berapa? Kreatifitas bisa jaminan, ya. Jaminannya, kita tidak jaminan bareng, bareng jaminan. Kreatifitas bisa. Hasil karya, kekaryaan. Kenapa? Kenapa? Kenapa kreatifitas karya, bisa di-upload gratis kan YouTube kok? Atau, gede-upload gratis kan YouTube. Oh, iya. Ya, ya, ya. Sik, sik, sik. Jangan-jangan, besok-besok konten bisa di-upload gratis kan. Ini aku yang ada konten apa lo, harus di-upload gratis kan. Sopong, ngerti ini. Pegada bisa. Pegada bisa. Pegada bisa. Masih kita, asih itu loh. Ini loh, ini untukku. Kita punya karya bisa di-gadek ya, Pak. Gimana? 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 Aku punya karya, ini ada yang ada yang ada di-upload gratis kan? Ini bisa di-gadek ya, kan? Gade kreatif langsung. Tempatnya di sini. Coba pegada bisa. Membuat. Inovasi. Inovasi. Inovasi tertentu. Untuk menggadekkan. Bahkan yang masih ada di-upload gratis kan. Nah, ya, Pak. Bisa di-duit. Pancen naik penang. Gula penang ide ini. Tadi ada lagu yang katanya lagu pegadaian, bener nggak ya? Pegadaian, pegadaian. Oh, bukan ya? Salah. Tuan. 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 Anak-anak milenial nggak paham, Pak. Itu lagu apa. Tapi cari itu. Judulnya pegadaian yang pegadaian. Oke. Eh, masih ngomong investasi ini berarti. Oke nggak masalah. Sekarang lagu-lagu penutup, lagu terakhir. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh investor adalah kemampuan untuk zoom in dan zoom out. Volatility harga, volatility dari apa namanya? Harga yang bermacam-macam yang kamu investasi itu bisa dilihat secara mikro satu hari, dua hari. Seminggu, sebulan atau tren setahun, dua tahun dan seterusnya. Kalau kamu stress sama volatility sehari dua hari, jangan mainan investasi. Kamu harus bisa melihat gambar besar, gambar kecil, gambar menengah dan seterusnya. Sehingga kamu punya informasi yang tepat untuk mau main di mana, untuk mau mengambil keputusan. Kemampuan yang penting adalah menganalisa dari zoom in kecil sampai zoom in besar. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, setiap malam pasti stress. Kenapa? Kok gelap sih? Tapi kalau kita bisa melihat agak panjang sedikit, besok pasti ada cahaya kok, ada pagi kok. Jadi jangan stress ketika sebelum cahaya datang. Besok pasti ada cahaya yang akan datang. Tapi jangan lupa cahaya juga tidak ada terus-terusan cahaya, nanti akan melewati malam lagi. Nanti melewati siang lagi, cahaya lagi, melewati gelap lagi. Dan namanya hidup gitu, gelap terang, gelap terang. Kekuatan kita, kemampuan kita menghadapi itulah yang mendefinisikan siapa manusia. Semoga teman-teman milenial bisa menjadi cahaya untuk Indonesia masa depannya. Karena kalau hari bisa terjadi, kalau siang malam bisa terjadi dalam setiap hari. Tapi kalau peradaban bisa 50 tahunan, bisa 100 tahunan. Dan Anda adalah generasi muda yang akan membuat Indonesia menjadi bercahaya. Salah satunya dengan awareness terhadap finansial. Kepandaian finansial itu dibangun. Bukan hanya di... Kadang-kadang sekolah nggak ngajari ya? Nggak ada pelajaran di sekolah tentang itu justru. Nah penting ini belajar sendiri. Mumpung ada internet, mumpung ada sumber informasi di mana-mana, belajar sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak pengetahuanmu, keputusanmu semakin tepat. Dan kalau menghadapi gelap, jangan stres. Karena sebelum cahaya, itu ada kata cahaya di setelahnya. Anda lah anak muda yang akan menjadi cahaya Indonesia masa depan. Amin. Kau teringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta. Berjalanan musuh yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta.